Halo selamat sore sore arah, live breaking news kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Kondisi Jumbatan 4 Barelang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau memanas Kamis 7 September 2023. Polisi terpaksa meneribatkan gas air mata karena sejumlah warga rempang mencoba membelukade jalan petugas yang hendak memasang patok. Suasana berujung-rujuh dan makin memanas saat tim gabungan berusaha mendekati warga untuk mengamankan lokasi. Kehadiran sejumlah aparat gabungan juga disambut histeris sejumlah emak-emak. Gas air mata terpaksa ditembakkan untuk membuat mundur masa yang menghalangi tim gabungan. Terdengar juga saudara, seruan aparat yang menggunakan pengeras suara untuk mengambil langkah tegas dan meminta warga untuk tidak anarkis. Tim gabungan yang bergerak terjadi satu hari setelah dialog antara BP Batam dengan perwakilan warga rempang di Harmoniwan Hotel Rabu 6 September 2020 lalu. Sebelumnya diketahui, warga sempat menggelar demo terkait rencana relokasi warga rempang kota Batam, Kepulauan Riau oleh pemerintah. Jukurasa yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga itu dilakukan untuk menyampaikan permintaan kepada Gubernur Kebri, yakni untuk memperhatikan sudahteraan masyarakat Kepulauan Riau yang berada di pulau rempang kota Batam. Sebelumnya, Pembrokebri juga menyurati badan pengusaha Batam atau BP Batam buntut demo warga tersebut. Terlihat juga saudara, rencana berkirim surat tersebut juga sempat disampaikan oleh Pembrokebri, yakni untuk menunda pengukuran dan pemasangan patok di pulau rempang yang masih menimbulkan polemik tersebut. Bersama tim gabungan, bersama tim gabungan untuk melakukan pemotokan lahan di kawasan Lepang. Ini ratusan personil gabungan sudah datang dan sudah dimanti oleh warga Galang yang berada di ujung jembatan live ya. Bisa janganlah nanti, nggak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara dan semuanya, nanti kami pilihkan perang. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara dan semuanya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan anarkis, yang melawan hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.